selamat menikmati anak 2, tuh kakak Duta ini ya satu lagi Monica video kali ini aku mau sayang dengan kalian mengenai parenting mengenai sistem pendidikan di Inggris dan bagaimana sih cara belajar mereka dan apa sih hasil reportnya seperti apa gitu kan karena kebetulan kakak Duta ini baru mendapatkan report, raport kalau dari sekolah itu raport ya dulu waktu kita SD, raport kakak Duta ini kelas 2 SD sekarang jadi dia nanti September dia naik ke kelas 3 jadi bentuk raportnya seperti apa yang di sekolah SD di Inggris, aku tunjukin ke kalian ya sebelum aku buka raportnya yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya oke kita lanjut ya, ini raportnya baru kita terima minggu kemarin, nah teman-teman coba kita buka raportnya seperti apa, oke jadi raportnya seperti ini guys, jadi kayak ada amplop, terus disini ada apa ya, peterjemaan semua dari mulai ini ada apa ya, kayak kayak begini disini year 1 kelas 2 kalau setara di Indonesia ya terus disini ada seperti ini jadi bukan kayak di Indonesia ya dengan nilai misalnya matematika 7 atau misalkan biologi atau segala macam yang kayak gitu jadi disini ada yang namanya spoken language jadi berbicara terus ada menulis reading menulis ada membaca reading writing menulis matematika science terus computer ada sejarah history geography art design technology music physical education religious education jadi mereka disini untuk dari point-point mark ini mereka ngasihnya ada effort ada attachment jadi disini ada beberapa tahapan ya anak ini ada outstanding average or expected or improve jadi mereka disini kualifikasinya bisa dijelaskan jadi duta ini lumayan ya jadi di atas rata-rata jadi bukan di tengah rata-rata ya di atas rata-rata jadi biasanya kalau expected itu average jadi alhamdulillah hasilnya bagus sekali kita tuh sangat bangga terhadap kakak duta ini penjelasan dari sekolah mengenai kakak duta dan semuanya positif alhamdulillah dan ini juga komen dari sekolah juga disini ini hasil reportnya dan hasilnya sangat membanggakan alhamdulillah senang banget jadi duta naik ke kelas 3 ini untuk phonic screening testnya bagus sekali hasilnya dan duta dapat hasil untuk marknya 38 ini kalau gak salah paling tingginya 40 dan untuk gradenya grade AWA jadi itu termasuk paling atas dan sudah memenuhi standar seperti itu kemudian disini ada penjelasannya bagaimana ya mengenai anak kalau si anak ini sudah memenuhi standar apa ya sistem pendidikan mereka atau belum ini mengenai registrasi ya kelengkapan nama dan alamat dan lain-lain seperti itu saudara-saudara reportnya alhamdulillah jadi guys sistem pendidikan di UK ini untuk sekolah SD itu 7 tahun jadi ada tahapannya ya tahapan dari ada playgroup early education ada nursery atau press school langsung ke primary school primary school secondary school kemudian kemudian nanti ke ini seperti itu nah kalau untuk high group itu bisa kalian dari nol dibayah sekalipun dan kalau early education itu kalian bisa start kalau anak itu sudah mencapai 2 tahun ya di tahun kurikulum kita startnya di September kemudian ada press school press school itu bisa kalian datarkan anak kalau anak sudah mencapai 3 tahun nah kalau untuk primary school atau kelas SD di Indonesia anak di September tahun ajaran itu sudah mencapai 4 tahun kalian bisa mendaptakan mereka jadi di SD atau primary school itu mereka stay selama 7 tahun setah dari 4 tahun sampai nanti 11 tahun begitu dan untuk pembelajarnya seperti apa sih jadi setiap seminggu sekali gurunya ngasih setiap hari selasa itu ngasih buku yang jadi untuk phonik nulis spelling kayak gitu terus matematika juga dan mereka juga ngasih seminggu sekali 3 buku yang harus dibaca di rumah gitu jadi selama seminggu langsung gantian setiap selasa eh selasa ya setiap selasa ngasih yang baru selasa berikutnya mereka store dan kasih yang baru lagi jadi seperti itu PMnya dan kegiatan di sekolah pun jadi tau-tau hari ini teman-teman duta bawa pulang bawa sejumun kegiatan dia di sekolah seperti ini aku baru cek semua jadi ini kegiatan sehari-hari duta di sekolah bentuknya seperti ini ini lengkap sekali mulai mereka kegiatan art kegiatan mereka menulis kegiatan mereka bercerita mengenai sains mengenai sejarah mengenai geografi disini semua lengkap jadi sistemnya seperti ini jadi terus disini tuh tidak ada yang namanya kayak di Indonesia ada ujian UTS atau ujian semester jadi mereka tuh untuk year yang aku ya yang sekarang kakak duta di kelasnya ya di kelasnya kelas 1 kemarin eh kelas 2 kemarin jadi tidak ada yang namanya ujian apa ya ujian kayak semester tanggal sekian atau tanggal sekian atau ujian THB yang kayak gitu jadi UTS yang kayak gitu-gitu gak ada ya jadi mereka melakukan tes per periode mereka tuh jadi aku tuh gak tau jadi disini tuh ini buku-buku ini buku yang harus duta pelajari di rumah seminggu sekali jadi begitu teman-teman pokoknya impressive sekali dengan pendidikan yang kita terima disini jadi pendidikan di Inggris itu memang dari 0 sampai 18 tahun pendidikan itu gratis kesehatan gratis jadi anak-anak tidak bayar dan untuk dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD itu mereka dapat meal gratis dari free meal dari sekolah dari nanti masuk ke kelas 4 baru kita harus bayar untuk makan siangnya atau kita bawa lunchbox dari rumah begitu what do you think itu sistem pendidikannya terus cara belajarnya seperti itu dan raportnya seperti apa nah begitulah teman-teman sekolah di di sekolah SD di Inggris dan begitu teman-teman aku merasa happy banget merasa bangga atas perkembangan kakak duta dan sangat happy dengan sistem pendidikan yang ada di Inggris bangga juga dengan seluruh sistem guru-guru dan sekolah yang kita masukin itu tuh sesuai sebagai orang tua aku dan Daddy Lawson sebelum dapat sekolah itu kita search dulu kita tuh search sekolah sampai dapat sekolah itu drama sekali teman-teman karena kita tuh jujur untuk dapat sekolah yang duta sekarang ya yang sekarang duta sekolah itu perjuangannya berat sekali teman-teman karena kita harus pindah dari city center ke Harpon ini ke area yang memang sangat apa ya sangat dimedit banget sangat dicari orang gitu karena itu sangat populer ya sekolah itu dan pas kita dapat sekolah itu untuk tahun pertama kita gak dapat whiting list teman-teman jadi kita harus taruh kakak duta di kelas 1 SD itu di lain sekolah alhamdulillah pas duta naik ke kelas 2 alhamdulillah dapat tempat di sekolah tersebut kita sangat happy oke teman-teman para ibu para bapak para orang tua dimanapun anda berada terima kasih mari kita apa ya mari kita pikirkan masa depan anak jadi salah satu di Inggris itu yang kita pikirkan kalau kita punya anak adalah dimana kita tinggal sekolah yang bagus karena itu akan apa ya mendorong faktor perkembangan anak juga ke depannya seperti apa begitu teman-teman ya mungkin itu aja terima kasih semuanya sudah menonton thank you so much for watching and definitely we will see you again in the next video bye bye Terima kasih telah menonton!